Serta dengan SQ 002 dengan nomor tampil 18 kami persilahkan untuk menuju ke ruang persiapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebangsa setanah air yang kami hormati. Terima kasih. 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 kamu berbangsa-bangsa dan bersukur-sukur supaya kamu saling kenal mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal hadir yang berbahagia si Abdurrahman bin Abi Bakar atau Imam Jalaluddin al-Suyuti dalam tafsir Adar al-Mansur fi tafsir bil-Maksur sinit 7 halaman 578 menjelaskan sebabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah meminta Bani Bayado untuk menikahkan salah satu putri mereka dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka namun Bani Bayado menolaknya seraya berkata Ya Rasulullah bagaimana kami akan menikahkan putri kami dengan bekas budak kami maka turunlah ayat 13 ini yang diawali dengan kalimat Ya Ayuhannas yang ditujukan kepada seluruh manusia tanpa memandang ras dan tolongan sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh al-Baghun dalam tafsir ma'alimu tanzil 4 halaman 265 manusia diciptakan dari nasab yang satu dari adam dan hawa maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling menghina saling merendahkan saling membenci antara satu dengan yang lain betul hadirin? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih membel meow terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Di generasi Tauran antar pelajar Hingga mengorban dan nyawa Rasisme di kalangan mahasiswa Membuat Papua Membara Prasangka dan curiga Antar umat beragama Berujung pembakaran Fiaran Perusahaan masjid dan pura Membalang paksa jemaat kerajaan Bahkan pencerahan Dan terhadap ulama Na'udzubillah Apakah kita tidak malu hadir Kepada para syuhada Pahlawan paksa Setelah 76 tahun Indonesia Merdeka Kita masih dirang-rang diskriminasi Dikungkung intoleransi Dan dijerai peraikan Disintegrasi Bahkan yang lebih pemilukan lagi Perilaku rasis Radikal dan anarkis Malah dilakukan secara terang-terangan Untuk jadi tentunan Nastafirua Oleh karena itu hadirin Perlu tindakan tegas pemerintah Terhadap pelaku intoleransi Apapun bentuk perilakunya Semuanya harus ditindak dengan tegas Sehingga walau kita berbeda Sehingga walau kita berbeda agama Tetapi kita satu bangsa Walau kita berbeda bahasa Tetapi kita satu negara Walau berbeda agama Tetapi kita berbeda agama Tetapi kita berbeda agama Tetapi kita berbeda agama Setuju? Setuju! Inna akramakum inda allahi aksgakum Yang membedakan kita di sisi Allah Hanyalah derajat taqla Hadirin yang muyak Bukankah Rasulullah pernah bersabda Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Lafadla li'arubiin ala'ajamin Tidak ada kutamaan orang Arab Atas tanan Arab Illa bitaqwa Kecuali dengan ketakwaan Lalu hadirin Bagaimanakah cara kita Membangun kerugunan di tengah kebinakaan Sebagai jawabannya Mari kita simak firman Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Hujrat Ayat 13 Wa afti'u Allah wa rasulahu Wa la tanaza'u fa tafshalu Wa la tanaza'u fa tafshalu Wa la tanaza'u fa tafshalu Terima kasih. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya Dan janganlah kamu berpantah-pantahan Yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu Dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Maha benar Allah dengan segala firmannya Hadirin yang mempesona Syekh Muhammad bin Ali Asyawqani Dalam Fatul Qadir Juz 2 Haman 359 menjelaskan Allah melarang kita berpantah-pantahan Yakni berselisih pendapat Yang akan menyebabkan kegagalan Perselisihan akan melemahkan tekat Dan menghancurkan kekuatan kita Demikianlah dijelaskan dalam tafsir Dengan demikian hadirin Perang yang kita hadapi saat ini Bukanlah perang mengusir penjajah Bukan perang bersenjata Tetapi perang fitnah dan adu dambah Perang berita hoaks dan ujaran kebencian Dan memicu perselisihan bangsa Pantas Kalau Presiden Soekarno pernah berkata Perjuanganku lebih mudah dari kamu semua Karena aku mengusir penjajah Sedangkan kamu harus melawan bangsamu sendiri Selanjutnya Di akhir ayat ditegaskan Allah akan bersama dengan kita Jika kita bersabar Demikianlah penjelasan Syekh Fahruddin Ar-Razi Dalam tafsir Ma'fati Kul Ghaib Pus 15 Halaman 490 Hadirin sebangsa setanah air Sebagai kesimpulan Pertama Indonesia saat ini Sedang dilanda krisis toleransi Yang ditandai dengan maraknya Isusara Di dunia maya dan dunia nyata Kedua Perlu ketegasan pemerintah Terhadap pelaku intoleransi Karena Toleransi tidak akan tegak Tanpa tindakan tegas pemerintah Ketiga Pemerintah membutuhkan dukungan Seluruh rakyat bangsa Untuk bersama-sama membangun kerukunan Di tengah keberagaman Oleh karena itu Mari kita rawat keberagaman Kita hargai kebenegahan Untuk meneguhkan keindonesiaan Akhir kata Buah pepaya Buah semangka Buah remutan Buah durian Beda agama dan budaya Itulah kebenegahan Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh